Oke halo teman-teman, ini dia kita mau unboxing Samsung Galaxy A24 Ya, ini dia Buat teman-teman yang lagi nyari HP di harga kurang lebih 3 juta ya Yang masih bingung, pilihannya sih lumayan banyaknya Ada Xiaomi itu ada Poco, Poco X5 Kemudian ada juga lagi Redmi Note 12 Pro 4G Kemudian ada Realme, Realme 10 Realme 11 Kemudian dari IQ, IQ Z7X itu yang menurut saya paling worth it menurut saya Oke ini dia Samsung Galaxy A24 ya Ini harga 3 juta aja, nanti ini saya taruh di deskripsi barangkali ada yang tertarik juga Pokoknya yang nyari HP 3 juta, Galaxy A24 ini bisa jadi salah satu opsi yang cukup worth it ya Untuk sekelas merk Samsung, oke sebenarnya boxnya ya Dimana sebenarnya dari bawaan saat default dia nggak bawa kepala charger Pertama ya harus beli lagi, beli adapter yang lebih kencang 25 Watt Sedangkan ini bawaannya cuma 15 Watt Oke langsung kita buka HP nya Oke seperti inilah ya Samsung pertama disini kita akan dapat apa ini Stiker IMEI Kemudian Kabel USB-C atau USB-C Oke USB-C atau USB-C Ini juga udah USB-C ya Ada kertas-kertas Ya salah kita singkirkan Kemudian ini dia HP nya Galaxy A24 Dan juga terakhir SIM tray ejector Kita selamatkan aja Wow ini dia, untuk layarnya belum ada screen protector nya ya Dan juga nggak dapat casing bawahnya Jadi kita harus beli sendiri Oke pertama kita lihat side by side dulu ya Pertama kita lihat bagian sini ada tombol power sekaligus fingerprint Tombol volume Kemudian microphone Slot SIM card yang mana ini Kalau nggak salah udah triple slot ya Dan ini masih 4G Belum 5G Kemudian ada port audio 3.5mm Kemudian ada microphone Port USB-C dan juga speaker Speakernya masih single juga ya Belum stereo Oke untuk bagian belakangnya seperti ini ya Desainnya dibikin desain kameranya Sama kayak Samsung-Samsung seri diatasnya Bulatan 3 kayak gini aja Kamera ada 3 Ada kamera utama 50MP wide Kemudian ini kayaknya ultra wide 5MP Dan satunya macro 2MP dan LED flash Dan ini jujur aja feeling dipegang Walaupun ini materialnya plastik ya Frame dan juga back cover nya Tapi build quality nya dan finishing nya Berasa okoh dan solid banget Berasa mewah sih Mewahnya ini berasa banget Dimensinya memang nggak bisa dibilang kecil Cukup gede ya ini Dan langsung aja kita nyalakan Samsung cukup gede dan juga lumayan tebal Oke buat kalian yang nyari spek Di harga 3 juta Saya rasa masih sangat menarik ya Galaxy A24 ini Kalau kita bandingkan dengan Merk lain Itu masih bersaing lah Nggak yang terlalu jomplang Jarang-jarang ya Samsung bisa bikin Atau mau bikin yang Value nya cukup lumayan tinggi Seperti ini Biasanya kan kalau yang Mau yang bagus Harus yang mahal sekalian Yang 4 jutaan gitu Samsung itu Wow ini dia Untuk desain layar nya masih pakai poni ya Kamar depannya seperti ini Bezel nya juga masih lumayan tebal Tapi sih nggak masalah untuk harga segini Langsung kita Setup Dan oke seperti inilah tampilan awal Home screen dari Galaxy A24 Yang mana ini langsung Kita disuruh install Banyak sekali aplikasi ya Nggak bisa dipilih Otomatis install banyak ini Dan first impression saya adalah Layarnya ya Ini luar biasa Super AMOLED nya Samsung Memang top sih Kalau untuk kelas harga segini Di kelasnya kayaknya yang Paling bagus sepertinya Untuk masalah layar Samsung nggak perlu dirapukan Ini AMOLED Super AMOLED nya luar biasa Gue jering banget Saya akui Kemudian ini dia udah pake One UI versi 5.1 Kalau nggak salah Kita coba cek sistemnya ya Kita cek di bagian sistem Nah ini dia One UI versi 5.1 Versi Android 13 Dan ini digabarkan juga akan Dapat support update OS Sampai 3 tahun Dan security sampai 5 tahun Kalau nggak salah Jadi Masalah update Paling juara sih Samsung ini Kemudian ini layarnya Juga udah Refresh rate nya 90Hz Sweet spot ya Jadi Saya lebih senang di 90Hz Daripada 120Hz Untuk penggunaan Cash per harian ya Karena Smooth nya dapet Tapi Irit nya juga masih Oke ya Karena 120Hz menurut saya Terlalu berlebihan Memang smooth banget Cuman Makan baterai banget Kemudian Untuk storage nya Kita cek ya Ini tentu aja Varian yang 8 Per 128 Nah ini dia 28GB Terpakai ya Dari 128GB Jadi free nya Kurang lebih 100GB Sekali lagi Ini dia layarnya 6,5 inci Full HD plus Super AMOLED 90Hz Maksimalnya Brightness nya Bisa tembus Sampai 1000 nits Jadi Udah terang banget Kalau dipakai di outdoor Nggak masalah Harusnya Untuk HP kelas harga Segini sih Layarnya memang Bukan kaleng-kaleng Top Kemudian Ini untuk SOC atau mesin Atau prosesor nya Pakai Mediatek Helio G99 Memang bukan Yang paling tinggi Tapi Banyak juga Merk lain Cementerian Realme Dan juga OPPO ya Pakai G99 juga Di kelas harga Segini bahkan Ada yang lebih mahal Kemudian Untuk baterai 5000 mAh Jadi udah Cukup gede Untuk harian Ini cukup banget Tidak yang Neko-neko Informasi Harusnya Bukan masalah Pobotnya 195 gram Jadi Untuk dimensinya Kalau sekilas Saya pegang Memang cukup besar Cuman untuk Beratnya Tidak terlalu berasa Karena UAP nya lebar Dan juga Cukup tebal Kemudian Apalagi Kamera ya Kita coba Sekilas kameranya Ini kamera 50MP 50MP Seperti ini Untuk perekaman video Kayaknya Mentok di Full HD Full HD aja Full HD 30fps Kamera depannya 13MP Seperti ini Oke Kurang lebih Seperti ini Kalau kalian tertarik Bisa cek Di deskripsi Untuk link Pembeliannya Galaxy A24 Barangkali Yang lagi bingung Mungkin ini Bisa jadi pilihan Yang cukup bijak Kita kenalkan Samsung One UI Tidak ada iklan Harusnya Cuman Aplikasinya Cukup banyak Entah ini Maksudnya Bloatware Atau bukan Yang jelas Aplikasi Perintilan Perintilannya Itu Lumayan Banyak Oke Mungkin Itu dulu ya Video kali ini Semoga Bermanfaat Kalau masih ada Pertanyaan Tulis aja Di komentar Sampai jumpa Di episode Video berikutnya Sekian Terima kasih Bye-bye